Selamat datang, sehat terus. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah terpadu. Hal itu disampaikan WAPRES saat memberikan penghargaan Adipura 2023 di Jakarta selasa 5 Maret. Ma'ruf Amin menyampaikan pengelolaan sampah menjadi isu yang kompleks dan menjadi perhatian pemerintah. Ia mengatakan pemerintah melalui Perpres No. 97 Tahun 2017 menetapkan target kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Untuk itu dibutuhkan terobosan yang dapat diimplementasikan serta partisipasi masyarakat dan kinerja optimal pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah. Sistem penanganan sampah, pengelolaan sampah di Indonesia tidak bisa lagi dilaksanakan secara konvensional. Saya minta pemerintah daerah agar dapat melaksanakan kegiatan penanganan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan berbasis teknologi ramah lingkungan. Lebih lanjut, Wapres mengapresiasi program Adipura dan berharap ke depannya dapat terus disempurnakan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dan tantangan yang berkembang. Tim kantor berita antara muwartakan.